Hari ini, lima bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya gojek tujuannya untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Bertahan hidup. Mungkin di luar lain saya, banyak teman-teman yang hari ini gojek online dan lain-lain sebatas untuk bertahan hidup. 10 persen saja yang punya impian berubah hidup. Hari ini, dekorasi misalnya balik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lika Endreza Channel. Di video kali ini, gue ketemu yang namanya Pak Zainal. Beliau ini mantan tukang ojek online, tapi sudah sukses banget. Dan videonya teman-teman bisa lihat di depan tadi, ketika, ya, masa jamannya Pak Zainal. Dia peteriwa tuh waktu presentasi, masih pakai jaket gojek, tapi sekarang nanti lihat pakai jas. Tampilannya udah beda dan beliau sudah dapat pajero. Nah, coba nanti kita tanya-tanya ya. So, check this out. Halo teman-teman. Nah, ini kita lagi sama Pak Zainal nih. Beliau ini yang saya tadi jelasin di depan. Beliau seorang tukang ojek online, tapi... Alhamdulillah ya, Pak. Lewat masalah ini, Pak Zainal sudah bisa merasakan kesuksesannya. Alhamdulillah. Gapak perkenalan lu, Pak Zainal, dari latar belakangnya seorang tukang ojek gimana, terus sampai akhirnya bisa sukses sekarang ini. Longgo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berkah, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zainal. Latar belakang saya betul dikatakan Mbak Sreja. Sebagai driver ojek online 2 tahun yang lalu. Masya Allah. Perjalanan dan perjuangan saya di ojek online udah gak usah pakai ceritain dah. Udah paham semua dah. Panas-panas, kepanasan, keujan-keujanan, hanya mengejar angka 100-200 ribu per hari. Jangankan bermimpi pengen punya pajero. Pengen punya motor tes saja, masuk. Saya, Pak. Luar biasa. Pengen dapat penghasilan plat 200-300 ribu setiap hari saja. Sulit, teman-teman. Susah, ya. Tapi di bisnis ini, luar biasa. Hanya dalam waktu 2 tahun, 4 unit motor, 2 unit mobilio, dan 1 unit pajero. Masa, keren banget tuh. Intinya gini, teman-teman. Saya banyak belajar dari mentor saya, guru saya, leader saya. Dikatakan seperti ini. Kalau saja teman-teman tahu, bisnis Eco Racing ini, Kita tahun depan, bakalan dapat 1 pajero, 1 mobilio, 1 motor saja. Gak usah dapat rumah 1 miliar dulu lah, katakanlah. Kira-kira, teman-teman, mau kerjakan bisnis ini seminggu sekali, sebulan sekali, atau setiap hari kira-kira. Kalau kita bakalan sudah tahu dapatnya itu tahun depan gitu. Saya akan dan percaya, saya baru merasakan bisnis ini, saya kerjakan setiap hari jadinya. Saya dipaksa setiap hari. Kenapa? Saya happy sekali. Ya, pencapaian luar biasa 2 tahun. Ya, barusan tadi pagi saya ditanya sama tukang ojek online, Itu benar, bang, dapat 2 motor, 4 motor, 2 mobilio, 1 pajero dalam waktu 2 tahun. Benar, bang. Benar. Sampai sekarang saya juga gak yakin dan gak percaya. Jangankan sampean, saya aja gak percaya. Ya, karena anak saya dalam perjalanan di mobil itu suka nepuk-nepuk pipi saya, nyubit-nyubit tangan saya. Takutnya saya mimpi. Benar apa enggak, gitu ya, bang. Ternyata ini benar, nyakin, teman-teman. Ya, inilah uniknya bisnis Eco Racing. Yang gak mungkin jadi mungkin. Yang gak mau, apa ibadah, yang impossible jadi possible. Kuncinya satu, teman-teman yakin dan percaya. Ya, tentunya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaumnya itu gak mau merubah. Itu ayat yang sangat familiar sekali. Dari kecil kita jaman yang ngaji SD, jaman yang kecil itu udah terdengar sekali katakan. Dan kalau diterapkan dalam bisnis ini, ini pasti. Bahasa sukses itu buat kita semua adalah hukum kepastian. Seperti kita naruh sesuatu barang, taruh di atas. Kalau kita lepas, pasti jatuh. Sama dengan bisnis ini, teman-teman. Sukses itu hukumnya pasti di usai Eco Racing ini. Yang penting, mau melakukan, mau konsisten, mau sabar. Cepat atau lambat, pasti akan dapat. Perkara dapetnya duluan atau belakangan itu udah pasti. Yang enggak pasti adalah, jangan pernah berhenti. Terus melangkah, ikuti kata-kata leader, belajar lagi. Kalau kata Mas Reja, running by doing. Belajar, action. Belajar lagi, action lagi. Salah, perbaiki, gagal, coba lagi. Itu kata-kata yang pamungkas, teman-teman. Oke, sekian. Mudah-mudahan, kalau saya aja bisa, tukang majak online yang tadi kagak bisa ngomong. Asli, kepedes ya. Alhamdulillah, saat ini, ya ternyata untuk menjalankan bisnis gak usah pake gengsi lah. Tapi kalau udah sukses, nanti hidup kita akan bergensi. Betul banget, teman-teman. Tuh, Pak Zainal yang seorang mantan driver Ojek Kena Naja Bisa, gimana teman-teman ya? Dan, enggak harus seorang yang jago ngomong ya, Pak? Saya ngomongnya melipet-lipet. Jadi, Pak Zainal dari salah satu bukti, orang yang enggak harus jago ngomong ataupun jago marifting, tapi bisa. Dan semuanya belajar dan dari PTB sudah disiapkan. Dari training-nya, pembelajarannya ya, Pak? Dan, bagusnya PTB sini adalah, ya memang ingin mendevelop seseorang yang dari awalnya biasa aja menjadi seseorang yang luar biasa ya, Pak? Bukan, bukan. Kan ada nih, Pak ya. Saya dengar dari teman-teman di bisnis sebelah nih. Ini kan fokusnya cuma ngejar keuntungan aja. Tapi kalau kita di sini kan ada SLC juga tuh yang religinya ada. Terus training. Di pengembangan dirinya. Betul. Dan, enggak mengelulu duniawi, tapi akhirnya juga dikejar. Terima kasih, Pak Zainal. Betul ya. Kalau begitu, terima kasih teman-teman. Ini sedikit bicara ngobrol santai sama Pak Zainal, tapi bermakna banget. Dan insya Allah jadi motivasi buat teman-teman. Dan jangan lupa, teman-teman, subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Nanti kalau misalkan teman-teman mau lebih lengkap, pengen tahu masalah bisnis ekoreksi ini atau bisnis PTB sini, silahkan klik link di bawah ini, yaitu di daftar bisnis syariah. Nah, nanti bisa ketemu saya, pengumpa Zainal, pengumpa kawan, dan leader-leader sukses yang lainnya. Dan jangan lupa gimana, Pak? Salam Sinergi! Go Verka! No Rebirth! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!